Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya, Hastu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan akan menjelaskan perspektif lanjutan dalam aspek pendudukan dalam perencanaan atau PL 2104 yang diambil oleh mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota ITB tingkat 2 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori transisi demografi yang penting untuk dipahami oleh pembelajar kependudukan yang perlu kita pahami terkait dengan transisi demografi adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan transisi demografi yang kedua, apa yang menjadi penyebab dari transisi demografi dan yang terakhir adalah apa kaitan antara transisi demografi dengan kondisi wilayah dan kota Pertama kali, kita perlu memahami hubungan antara penduduk dan perubahan sosial dan terutama di sini yang kita lihat adalah perubahan sosial itu akan mampu menimbulkan perubahan dalam aspek-aspek pendudukan tertentu dan di sini yang kita maksudkan adalah terutama aspek kelahiran dan kematian di mana perubahan makro yaitu perkembangan ekonomi industrialisasi dan modernisasi itu akan mampu mempengaruhi kelahiran dan kematian perkembangan ekonomi dapat kita pahami sebagai ekonomi yang bertambah atau semakin kompleks sedangkan industrialisasi dapat kita pahami sebagai perkembangan industri dan ketiganya perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi dapat terjadi di suatu negara atau wilayah nah apa yang kita maksud dengan modernisasi ini menyangkut peningkatan pendidikan kesehatan, kesempatan kerja buat wanita dan ketersediaan kontrasepsi dalam modernisasi ada perubahan cara berpikir dan perilaku baik pada individu maupun secara kolektif dalam masyarakat hubungan-hubungan tersebut menjadi sumber inspirasi bagi teori transisi demografi yang secara elegan dapat digambarkan pada diagram di sebelah kanan yang pertama diagram tersebut memperlihatkan keberadaan dari empat tahap perkembangan masyarakat yang pertama adalah tahapan praindustri di mana di situ tingkat kelahiran dan kematian tinggi yang berikutnya adalah tahapan transisi di mana di situ kita lihat bahwa tingkat kelahiran masih relatif bertahan sedangkan tingkat kematian sudah menurun dengan cepat kemudian yang ketiga tahapan industri di mana tingkat kelahiran sudah menurun dengan cepat dan tingkat kematian sudah berada pada tingkat yang rendah dan yang terakhir tahap keempat kita masuk pada tahapan masyarakat pasca industri di mana tingkat kelahiran dan kematian sama-sama berada pada kondisi yang rendah ini adalah esensi dasar dari teori transisi demografi yang dapat berlaku pada tingkat nasional maupun wilayah penjelasan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut pada masyarakat praindustri tingkat kelahiran dan kematian tinggi pendidikan dan kesehatan terbatas ekonomi relatif belum berkembang pada masyarakat transisi tingkat kelahiran masih tinggi tingkat kematian mulai menurun dengan cepat dan disitu terjadi perbaikan pendidikan kesehatan dan ekonomi kemudian masyarakat masuk pada era industri di mana tingkat kelahiran mulai menurun tingkat kematian sudah rendah dan terjadi perkembangan lanjutan dari pendidikan kesehatan dan ekonomi selain itu kesempatan kerja bagi wanita semakin terbuka dan kontrasepsi semakin tersedia kemudian masyarakat masuk pada kondisi pasca industri di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah pendidikan dan kesehatan serta ekonomi dalam kondisi yang baik yang menjadi pusat perhatian dari teori transisi demografi adalah adanya ketidakserempakan penurunan tingkat kelahiran dibandingkan dengan tingkat kematian pada tahapan transisi dan kita lihat bahwa penurunan tingkat kematian biasanya lebih cepat terjadi karena orang akan lebih mudah untuk hidup lebih sehat berpendidikan lebih baik serta mengikuti kehidupan modern sedangkan untuk menurunkan tingkat kelahiran diperlukan perubahan nilai, norma, cara berpikir dan perilaku yang lebih kompleks yang menyangkut perkawinan nilai anak sebagai sumber sejahtera bagi orang tua yaitu pemberi kebahagiaan, sumber tenaga kerja atau jaminan hari tua serta menyangkut kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi wanita selain itu juga menyangkut norma tentang keluarga ideal dan ketersediaan kontrasepsi semua ini menghasilkan penurunan tingkat kelahiran yang tidak serempak dengan penurunan tingkat kematian manfaat teori transisi demografi yang paling penting adalah sebagai alat deskripsi maupun alat prediksi kondisi negara atau wilayah meskipun untuk yang kedua ini orang masih belum terlalu yakin namun dapat kita simpulkan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kelahiran dan kematian penduduk berikut perubahannya serta untuk memperkirakan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kelahiran dan kematian serta berikutnya untuk memperkirakan kemajuan ekonomi negara atau wilayah yang implikasi berikutnya adalah dapat memberi petunjuk tentang arah intervensi pembangunan meskipun ini juga membutuhkan pemikiran lebih jauh kritik utama terhadap teori transisi demografi dapat disampaikan sebagai berikut yang pertama teori ini merupakan gambaran pengalaman di Eropa yang kondisinya juga sangat beragam pengarang dianggap melakukan penarikan kesimpulan yang sangat umum kemudian yang kedua situasi negara-negara sedang berkembang pada umumnya dapat sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa dan dalam kaitan ini kelemahannya adalah semua negara diasumsikan akan menjalani proses perkembangan perubahan kelahiran dan kematian yang sama sehingga dapat dikatakan juga bahwa sebenarnya teori ini tidak tepat untuk digunakan sebagai alat prediksi sehingga mengurangi statusnya sebagai teori terima kasih atas perhatiannya ya terima kasih atas perhatiannya kamu terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya